selamat menikmati selamat datang di live chit chat flip english school pada malam hari ini kita bakal bahas seputar beasiswa nih jadi yang nanti memiliki pertanyaan yang kipot tentang beasiswa stay tune terus disini karena bakal ada speaker yang bakal menemani live chit chat pada malam hari ini oke sambil menunggu kita sapa-sapa dulu nih halo Trisa halo Jusmidar halo Yusrin halo Harti halo Nina halo dani halo selamat bergabung di live chit chat flip english school pada malam hari ini kita masih nunggu nih masih nunggu speaker kita pada malam hari ini speakernya yaitu awardee dari Fulbright Scholarship nah yang pengen tau nih tentang beasiswa Fulbright Scholarship tuh kayak gimana kalian nanti bisa langsung tanya aja di komentar di kolom komentar di kolom komentar nanti akan dibawas oleh kakaknya oke sepertinya halo Bienna jadi setiap hari jumat jam 7 malam kita mengadakan live chit chat flip seperti ini nanti bakal bahas seputar scholarship oke masih nunggu ya teman-teman apa kabar nih semuanya malam Sabtu sambil nonton seputar beasiswa halo Fitrian halo Umis halo Citra halo Lilis alhamdulillah baik alhamdulillah alhamdulillah semoga selalu dalam keadaan sehat semua ya teman-teman oke yang baru bergabung selamat datang di live chit chat flip english school kita masih menunggu speakernya nih oke kalian dari mana aja nih boleh banget ditulis di kolom komentar halo Bila halo Bila halo halo salam dari pekan baru halo salam juga dari flip english pare jadi flip ini berada di pare kediri jawa timur ya teman-teman salam dari pare oke oh dari Makassar Dhani halo Dhani yang dari Makassar oh jauh-jauh ya dari Riau dari Makassar yang dari Pulau Jawa ada nggak nih oke sambil menunggu speaker kita jadi flip english pare ini itu merupakan satu kursusan ya teman-teman nah kursusan kalau kalian nih yang lagi persiapan beasiswa yang lagi cari kursusan buat belajar IELTS atau TOEFL bisa banget di flip english pare ini tapi kalau misalnya mau belajar basic nah tenang kita juga menyediakan program basicnya juga teman-teman jadi langsung aja di kepoin di instagram kami disana nanti bakal ada adminnya kalian bisa tanya-tanya atau DM langsung di flip english school kalau kalian mau ikutin program dari belajar bahasa inggris ini hai trisa oke seperti ini oh udah ada oke sudah ada karena sudah ada speaker kita pada malam hari ini langsung aja kita undang ya teman-teman halo 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 kak halo malam lagi di luar ya kak iya nih masih di kantor wah biasa lah ya semangat banget terima kasih ya kak ya sudah mengulangkan waktunya nih buat live chit chat pada malam hari ini apalagi masih di kantor oke sebelum itu kak sebelum itu selamat datang di live chit chat flip english school pada malam hari ini kita bakal bahas nih kak seputar beasiswa terutama beasiswa yang kakak dapatkan sebelum itu apa kabarnya nih kak sehat alhamdulillah baik-baik aja apalagi weekend ya apalagi weekend ya kira-kira udah punya planning belum nih weekend besok mau ngapain tidur kali ya paling enak kayaknya istirahat betul oke kakak sekarang di Indonesia atau masih di luar negeri nih kak? aku udah kembali ke Indonesia dan sekarang udah bekerja dan tinggal di Indonesia ya di Jakarta lebih tepatnya oh wah keren banget oke kak sebelum itu perkenalkan saya Dina dari flip english school nah mungkin biar makin akrab ya kak ya bersama followers dari flip yaitu flippers boleh banget kak memperkenalkan diri terlebih dahulu ya halo semuanya salam kenal saya happy dulu tahun 2018 lalu berkesempatan untuk bisa studi di Amerika Serikat dengan beasiswa Fulbright lalu pulang tahun 2020 tahun 2020 setelah menyelesaikan master dan kemudian bekerja dan tinggal di Jakarta seperti itu mungkin ya oke wah keren banget kak nah untuk itu mungkin udah pada gak sabar nih kak mau dengerin sharing-sharing dari kak Happy oke langsung saja kita masuk ke sesuai dengan temanya yaitu a life changing experience with study abroad boleh banget kak diceritakan nih kisahnya bisa dapat scholarship dari Fulbright Fulbright terbaik dong gitu dan salah satunya di Amerika Serikat gitu jadi dari di tingkat 4 akhir aku mulai cari-cari tahu tentang beasiswa apa aja sih yang bisa support kita kalau misalnya kita mau ke Amerika Serikat atau beberapa negara tujuan lainnya ya gitu jadi waktu itu aku udah planning untuk mempersiapkan dokumen-dokumen ya karena kan waktu itu banyak pasti yang pasti terutama ada apa ya kemampuan berbahasa Inggris kan tes kemampuan berbahasa Inggris juga gitu dari IELTS atau IBT terus aku siapkan juga kayak referensi dan rekomendasi dari dosen gitu termasuk personal statement dan semua hal yang berhubungan dengan dokumen beasiswa itu sendiri gitu dan sebenarnya dalam prosesnya gak selalu mulus gitu jadi aku beberapa kali ya berkali-kali mungkin ya mungkin kita dasarkan sama scholarship hunter semua berkali-kali ditolak sama berbagai macam beasiswa gitu sampai akhirnya ya mungkin kerja keras membuahkan membuahkan hasil ya maksudnya apa yang udah kita usahakan paid off lah ya mungkin dua-dua kita juga pada akhirnya dikabulkan dan berjodohnya dengan beasiswa full berat deh di tahun 2018 di tahun 2017 katerima baru berangkat di 2018 seperti itu jadi mungkin sekitar dua tahun dua tahun kemudian aku baru apa ya bisa dapat beasiswa dari proses awal aku mempertiapkan gitu oke wah keren banget Kak jadi dari proses itu memang gak selalu mulus bener ya Kak ya ternyata juga menemukan yang namanya kegagalan-kegagalan dari berbagai beasiswa ya Kak ya sampai akhirnya Alhamdulillah bisa jadi worthy di Fulbright ini oke kalau gitu Kak dari tahapan-tahapannya itu di beasiswa fullbright scholarship ini ada tahapan apa aja sih Kak? oke jadi kalau misalnya untuk master ya beasiswa untuk program master ini sendiri yang pertama tentu aja kita apply dokumen jadi proses aplikasi proses aplikasi dokumen waktu jamanku aku gak tau ya sekarang kayaknya udah berubah ya jadi tahun 2017 dulu kita harus kirim dokumen yang apa hard copy jadi harus di dalam upload tersegel iya jadi seperti legality dari jasa terus form formuali pendaftaran itu semua harus di print dan harus ada tangan basah dan lain-lain pokoknya semuanya hard copy ya essay juga harus di print jadi yang lucu waktu itu sebenarnya di waktu deadline-nya pokoknya itu biasanya tanggal 15 kalau Fulbright itu biasanya tutup di tanggal 15 jadi entah bulan Februari atau bulan Maret iya tanggal 15 biasanya entah kenapa tanggal 15 mungkin biar gampang diinget sama scholarship panter gitu kali ya jadi nah jadi kebetulan waktu itu ya ada banyak hal tempat aku mau ngasih dokumennya terus post office di tempat terdekatku jadi gak bisa nganterin 4 waktu jadi aku harus bawa sendiri ke Jakarta jadi dulu aku tinggal di Bogor terus aku harus bawa sendiri ke Jakarta pas sampai itu sebenarnya kantornya udah tutup gitu jadi kantor amenefnya iya kantor amenefnya tutup dan akhirnya aku selipin ini aku selipin dokumen hard copy ku di bawah pintunya jadi bahkan di bawah pintu pun gak bisa masuk jadi bener-bener di depan pintu aku taruh aku taruh dokumen ku dan aku cuma berharap ya Allah gitu kan kalau emang ini risiko yaudah gitu mereka pasti bakalan dapet gitu kan aplikasi ku terus yaudah Alhamdulillah ternyata 2 minggu kemudian mungkin 2 sampai 3 minggu kemudian kalau misalnya teman-teman berhasil teman-teman akan dipanggil untuk mewawancara gitu untuk tahap seleksi mewawancara ya gitu interview nah di interview ini biasanya kalian apa ya punya waktu 2 minggu lagi gitu punya 2 minggu untuk persiapan interview biasanya di interview ini juga kita diminta untuk memberikan kayak proses singkat gitu-gitu deh via email gitu jadi pokoknya biasanya dihubungin via email untuk proses interviewnya sendiri nah proses interviewnya ini sendiri bisa dilakukan di berbagai kota ya tergantung teman-teman domisilinya dimana dan baik ongkos pokoknya semua untuk transportasi itu ditanggung gitu jadi kalau misalnya bukan betul jadi kalau misalnya teman-teman ada di luar Jabodetabek terus harus interview di Jakarta kita bisa reimburse ongkosita gitu ketika kita interview gitu ataupun kalau misalnya di luar kota atau di luar jawa misalnya di Sulawesi terus harus ke Makassar gitu kan mungkin dari kota yang cukup jauh itu bisa dibiayai juga gitu jadi sangat mengakomodir sih yang kedua proses interview kalau misalnya sudah lolos untuk proses interview biasanya di biasanya di kasih kabar mungkin setiap 3 minggu kemudian dari interview itu teman-teman akan diumumkan apakah jadi apakah diterima apakah tidak diterima atau jadi prinsipal kandidat gitu kan atau apa ya namanya aku jadi lupa jadi pokoknya jadi secondary gitu lah secondary kandidat gitu gitu jadi kalau prinsipal kandidat kalau misalnya teman-teman nilai IBT nya bagus nilai JRI nya bagus dan keterima di universitas yang teman-teman pilih itu bakalan berangkat gitu bakalan bisa berangkat gitu tapi kalau misalnya ada calon prinsipal kandidat yang mengundurkan diri nah teman-teman yang di secondary kandidat ini teman-teman bisa maju gitu jadi prinsipal kandidat lebih kayak gitu sih jadi setelah interview itu pengumumannya itu antara 3 tidak lanjut lagi ke tahap selanjutnya atau jadi prinsipal kandidat atau secondary kandidat gitu gitu mau lanjut lagi nggak karena sebenarnya proses proses pulbrite ini panjang banget gitu nggak apa-apa lanjut semakin lanjutlah ya semakin kita paham iya nah setelah kita ditetapkan jadi misalnya prinsipal kandidat ya nanti pulbrite akan menyediakan apa ya fasilitas untuk kita ngambil tes bahasa Inggris gitu tes bahasa Inggris ini kita bisa tes IBT atau pakai IELTS tapi biasanya mereka mau encourage kita pakai IBT oh nggak nggak mereka provide kita tes gratis untuk tes IBT IBT nya gitu jadi dari Aminef sendiri yang membiayai untuk tesnya gitu kalau kita belum sampai dengan skor yang mereka tetapkan itu mereka bakalan tes bakalan kasih tes lagi untuk kedua kalinya second chance gitu tapi kalau misalnya belum juga nah itu baru kita harus bayar sendiri gitu gitu jadi mereka ada minimum ya minimum skor supaya kita bisa masuk ke tahap berikutnya jadi intinya sebenernya setelah kita jadi kandidat penerima business of pulbrite setelah itu kita harus ya tetap melalui proses lagi gitu baik-baik kita harus menuhi tadi skor tes yang mereka terapkan dan kita juga harus diterima di beberapa universitas yang kita pilih baru kita bisa berangkat bener intinya proses panjangnya seperti itu ya gitu dan itu bisa memakan waktu sekitar satu tahun jadi kalau betul jadi kalau misalnya teman-teman daftar pulbrite 15 Februari 2022 lalu udah gitu dapat pengumuman keterima di Mei di bulan Mei 2022 ini baru akan berangkat di Agustus 2023 seperti itu wah ternyata memang prosesnya panjang prosesnya panjang sekali ya tapi worth it worth it banget ya oke masih ada lanjutannya? masih ada lanjutannya tapi bisa tapi nanti kita bisa mungkin kupas lebih lanjut lagi ya kalau misalnya teman-teman mau tahu proses lainnya gitu boleh gitu bener banget jadi buat teman-teman juga yang memiliki pertanyaan tentang beasiswa ini boleh banget langsung aja ditulis di kolom komentar nanti akan dibahas ya kak ya sama kakak happy oke dari tadi kak ternyata juga disediakan ya kak ya tes untuk tes bahasa Inggris itu sendiri gitu bahkan dapat 2 kali kesempatan wah keren banget sih kakak nah dari tahapan yang tadi kak kira-kira tahapan yang paling sulit nih menurut kak happy itu yang mana kak? jadi kalau misalnya jadi mungkin ini kalau misalnya kita ngeliat statistik ya mungkin masalah-masalah Indonesia yang mau studi di luar negeri agak-agak ragu nih biasanya kalau mau approach universitas di US ya kan karena persyaratannya agak lebih banyak dibanding universitas di negara-negara lainnya salah satunya ada yang namanya GRI terutama kalau temen-temen ambil bidang STEM atau misalnya kayak bisnis atau apa ya ekonomi gitu-gitu ada yang namanya GRI ya pokoknya jadi ada kita harus apa ya kita harus bisa provide skor yang bagus gitu di GRI itu gitu nah ini tes GRI ini apa ya mungkin orang-orang bilangnya kayak monster gitu temen-temen dibaca gitu kan kayak wah ini this is another beast gitu kan kalau kadang-kadang kadang-kadang kita ngerasa wah ini susah juga ya IELTS saya tetap tes IBT untuk dapat nilai atau skor yang bagus nah ini tingkatannya adalah profisiensi apa language profisiensi yang lebih tinggi lagi gitu yang sifatnya yang sifatnya untuk akademik sifatnya ya jadi bukan cuman dari sisi language tapi dari tapi mereka juga ada yang sifatnya kayak kuantitatif kualitatif kuantitatif kuantitatif kualitatif test gitu jadi ada kita ada logiknya gitu kan kita ada soal-soal matematika gitu yang harus kita solve ada juga tes menulis tes menulis akademik pasti sama ada tes bahasa Inggris juga kemampuan berbahasa Inggris juga yang itu sulit sangat sulit gitu kan tingkat tingkat kesulitannya sangat tinggi gitu nah itu aku rasa apa ya aku sempat agak nyerah gitu karena waktu itu mempersiapkan proses berangkatan kan sambil bekerja juga gitu jadi gimana nih supaya bisa tetap dapat nilai yang bagus kalau soalnya kalau nilai kita nggak bagus ya pasti nanti kita bisa gagal berangkat dong gitu atau aplikasi kita jadi nggak kompetitif nih untuk bisa masuk universitas yang kita inginkan gitu nah jadi aku sih dapat support gitu kan dapat support juga gitu akhirnya dari teman-teman dan ikutan ya beberapa inilah beberapa course juga ya gitu untuk bisa untuk bisa latihan dengan disiplin latihan gitu dan terus belajar supaya nilai JR kuat JR ku bagus itu sih menurut aku yang paling sulit ya dalam prosesnya gitu dalam proses kuburan sendiri JR itu lumayan melelahkan lah oke oke jadi memang tahapan yang paling sulit tuh GRE itu ya kak ya nah kalau misalnya dari interviewnya interviewnya kan offline ya kak ya nah itu interviewnya seperti apa sih kak kayak mulai dari pertanyaannya mungkin kalau mulai di spill ya atau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris oke ya jadi untuk interviewnya sendiri ini sangat profesional dan aku rasa apa ya jadi biasanya di seleksi administrasi yang di depan ya seleksi dokumen itu yang di filter tuh sudah sangat banyak misalnya ada seribu pendaftar terus mungkin sekitar yang apa ya yang diundang untuk tahap wawancara itu misalnya tinggal 100 gitu jadi filtrasinya sudah sangat banyak gitu dari seleksi dokumentasi ya restriksi dokumen administrasi jadi ketika wawancara mereka bisa benar-benar fokus gitu ketiap kandidat gitu dan dan wawancara kita juga sesuai dengan bidang kita gitu sesuai dengan bidang yang akan kita tekuni jadi basic background aku di environmental built environment di built environment di arsitektur landscape namanya ya jadi mereka undang tiga orang tiga panelis ada satu orang moderator jadi sebenarnya kita masuk ke dalam satu ruangan tertutup gitu kan di kantornya Aminev udah gitu disitu ada tiga orang dua orang dari Aminev nya sendiri dari dari apa perwakilan dari Indonesia satu orang lagi biasanya dari perwakilan dari US gitu nah dua orang ini adalah dosen dan praktisi yang bergerak dalam bidang yang sama denganku gitu jadi yang satu berprofesi gitu kan sebagai perencana kota gitu kan jadi pokoknya masih berhubungan dengan aspek dan lain-lain yang satu lagi dosen di sama di daerah urban design juga gitu dan satu lagi adalah yang dari Aminev nya dia dari UN Habitat gitu jadi masih konsernya masih sama gitu tentang rata kota jadi bener-bener si panelis ini diseleksi untuk bisa menguak gitu kan bisa menguak bisa membedah kita gitu kan membedah minat kita gitu dan bener-bener mengupas bahwa kita tuh bener-bener minat banget gak sih untuk mempelajari atau studi tentang hal ini gitu kan nah itu sih yang aku ngerasa sangat baik gitu kan dari sisi Fulbright nya mereka menyiapkan panelis yang seperti ini selanjutnya pertanyaan-pertanyaannya jadi mungkin total wawancara sendiri sekitar 30 menit kita biasanya diminta datang sejam sejam lebih awal jadi kita harus nunggu dari pagi gitu kan terus terus ngantri sama yang lain gitu kan terus ngantri dengan kandidat-kandidat yang lain biasanya kita justru gak ketemu kandidat gini emang kita nunggu jam sebelumnya ketemu kandidat yang akan interview setelah kita jadi apa itu cuma satu orang gitu jadi emang sangat sedikit orang yang apa ya yang masuk gitu untuk tahu wawancara tapi kalau teman-teman udah dapat undangan untuk tahu wawancara ini kayak tinggal selangkah lagi tinggal sedikit lagi teman-teman untuk bisa dapat so full-bright itu itu enaknya sih ya gitu jadi untuk proses wawancara sekitar 30 menit tadi ada empat panelis ya ada empat orang tiga panelis yang aktif tanya-jawab yang pasti terutama apa ya mereka pengen tahu kenapa sih kita pengen studi gitu kan di bidang yang ingin kita tekuni itu gitu kenapa sih kau pengen belajar ini gitu kan why is it so meaningful to you gitu kan kenapa kenapa ini sangat berarti bagi kamu gitu untuk bisa pursuing ini pursuing degree ini kenapa kan terus yang kedua kenapa harus di US gitu kenapa degree ini menarik kenapa kenapa degree ini menarik bagi kamu kenapa degree ini sangat penting dan kenapa harus di US seperti itu jadi dua hal ini harus sangat berkaitan gitu karena mereka pasti mikir kayak oh yaudah di negara lain aja gitu kan gak bisa berkaitan doang gitu kan gitu pasti mereka tanya itu dan kalo misalnya teman-teman bisa kasih jawaban yang solid untuk dua hal ini aku rasa itu lampu yang sangat hijau gitu kan untuk bisa masuk ke tahapan berikutnya gitu jadi ya asal teman-teman genuine gitu kan dan balik lagi punya jawaban yang yang bener-bener true gitu kan to your heart sih aku rasa mereka juga bakal bisa lihat itu ya gitu terus yang ketiga pasti mereka juga tanya kenapa Fulbright gitu kan ada juga lebih sosial lain gitu kan yang masih hal yang sama mungkin hal yang mirip dengan Fulbright tapi kenapa Fulbright kenapa kamu mikir Fulbright gitu Fulbright adalah institusi atau platform yang tepat gitu kan bagi kamu untuk pursuing degree ini untuk untuk apa ya menggali apa yang ingin kamu gali gitu pokoknya tiga hal itu sih pasti yang pakal ditanyain juga terus mereka pasti akan nanya juga tentang universitas pilihan kamu gitu apa aja apa aja universitas yang sudah istilahnya ya yang sudah kamu pertimbangkan untuk jadi bagi apa untuk jadi tujuan studi kamu kenapa pilih universitas itu apa yang sudah kamu lakukan apakah kamu sudah approach dosennya seperti itu gitu terus apa ya ini mungkin pertanyaan yang umum ya tapi ini enggak apa ya not the ultimate question gitu kan tapi umum muncul gitu kan setelah kembali itu mau ngapain sih gitu dan ini tuh enggak harus grandiose gitu kan enggak harus enggak harus kayak apa kontribusimu untuk Indonesia gitu kan aku rasa setiap orang punya cara gitu kan masing-masing untuk berkontribusi bagi lingkungannya bagi orang di sekitarnya gitu kan tapi mereka pengen kita punya plan yang jelas punya plan yang linear ya yang sejalur gitu kan dengan apa yang kita pelajari nanti di US intinya sih gitu intinya pulang nanti mau apa karena kalau untuk base of full right kita harus pulang jadi visa kita ya visa kita visa nanti kita pakenya exchange visa exchange student visa J1 itu mengharuskan kita untuk kembali ke negara asal dan ada require presidencia selama 2 tahun gitu jadi teman-teman harus tidak bisa apply visa apa istilahnya visa tinggal atau visa kerja di US sampai teman-teman balik ke Indonesia balik ke Indonesia dulu 2 tahun dulu tinggal Indonesia baru bisa balik lagi ke US jadi tidak memungkinkan teman-teman untuk bisa langsung di sana ya gitu kecuali mungkin nikah nikah dengan orang sana gitu dan lain-lain gitu mungkin hal yang berbeda gitu kan tapi itulah salah satunya gitu terus pertanyaan-pertanyaan lain juga tentang apa kira-kira culture shock yang bakalan kamu rasakan di sana gitu terus ini mungkin terus semua ini mungkin agak yang sifatnya personal karena waktu itu lagi banyak hate crimes ya gitu ada ya mungkin kayak islamophobia dan lain-lain gitu dan dan aku berhijab gitu kan jadi mereka tanya juga gitu apa pendapat kamu tentang ini gitu kalau kamu gak takut kamu bakal mendapatkan perlakuan kayak racism dan lain-lain gitu mereka juga tanya gitu soal yang lain sih sebenernya apa ya oh ini juga hal yang penting jadi mereka bakalan jadi mereka bakalan tanya tentang isu terkini di dalam bidangmu gitu misalnya gitu mereka nanya pasti apa ya kayak misalnya waktu itu lagi ada banjir besar gitu kan yang melanda sebuah kota gitu kan dan kita dan aku diminta pendapat tentang itu gimana supaya kota itu bisa pulih kembali dari sisi seorang ini ya dari sisi seorang penata kota planner gitu kan kayak gitu 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 jadi kita update gak gitu dengan dengan isu dalam bidang kita gitu kan kita kita punya ketertarikan gak disitu gitu jadi mereka juga tanya-tanya tentang hal itu mereka tanya juga tentang research planning kita kalau kita punya research planning gitu kan tapi di US sendiri gak harus apa ya kita harus kalau untuk program master kita gak harus bikin tesis ya gitu jadi bisa by course juga jadi mereka juga tanya itu itu sih sebenarnya ya kurang lebih 30 menit pertanyaan-pertanyaan yang bakal ditanyakan di UNCAD gitu oke dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu kan kak memang perlu dipersiapkan ya kak ya jangan jangan gak mempersiapkan jadi perlu dipersiapkan dari jauh-jauh hari mungkin ya karena berkaitan juga ternyata dengan bidang yang kita pilih juga ya kak ya nah dari itu tadi kak itu sebenarnya kita dapat informasi beasiswa Fulbright itu kakak dapat dari mana sih informasinya? hmm informasinya dapat dari banyak sumber ya jadi kan beasiswa Fulbright itu sendiri termasuk beasiswa tertua di Indonesia jadi mungkin udah 70-an tahun gitu kan iya dan mulai dari Amin Rais gitu kan Pak Anies Baswedan itu semua kan alumni gitu kan alumni Fulbright gitu kan dari sejak zaman dahulu salah jadi aku rasa sih kalau misal teman-teman hunting beasiswa pasti pernah dengar maksudnya kayak apa ya 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 beasiswa yang cukup well known ya mungkin kayak LKDP juga begitu Fulbright itu juga beasiswa yang cukup well known dan mungkin ada banyak orang juga yang bilang beasiswa prestis gitu kan balik lagi karena apa ya ya karena beasiswa apa ya jadi di Amerika sendiri dia si William J. Fulbright ini salah satu yang mencetuskan ide gitu kan untuk cultural exchange gitu kan keseluruh dunia dan memberikan beasiswa dan memberikan beasiswa bagi berbagai potential leaders gitu kan dari berbagai penjeluruh dunia untuk bisa saling bertukar pikiran saling berdiskusi gitu kan dalam environment akademik gitu kan dalam environment akademik yang pada akhirnya memang ilhami beasiswa-beasiswa perkukaran pajar lainnya gitu beasiswa-beasiswa intercultural exchange lainnya gitu dan sudah banyak lulusan-lulusannya ya yang jadi notable leaders lah istilahnya jadi presiden gitu kan jadi orang Nobel dan lain-lain gitu jadi apa ya sebenernya aku tahu Beasiswa Fulbright dari awalnya dari mana ya sebenernya mungkin dari temen gitu yang juga dapet yang juga dapet Beasiswa Fulbright ini awalnya sebenernya agak ragu gitu kan karena wah kayaknya susah deh gitu maksudnya gitu tapi balik lagi worth it banget worth it banget untuk dijalani gitu sih oke wah keren banget nih Kak nah dari Beasiswa Fulbright ini sebenernya apa aja sih Kak yang di cover dari Beasiswa Fulbright ini kan tadi bener-bener worth it banget ya Kak ya walaupun memang tahapannya banyak gitu apa aja sih Kak ya ya jadi bentar ini kalau ini aku harus nyontek ya oke 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 jadi sebenernya intinya ya yang di cover dari Beasiswa Fulbright pertama tadi tes tes untuk persiapan aplikasi ke universitas jadi kita dapet 2 tes 2 kali tes IBT dan 2 kali tes CRI yang kedua kita dibiayai dan dibantu untuk proses aplikasi ke 4 universitas di US jadi kalau temen-temen tahu kalau misalnya apply ke universitas di US itu hampir semuanya ada admission fee gitu jadi mungkin sekitar 80-100 dolar 50 dolar 100-109 dolar lah ya dan itu kan lumayan tuh kalau kita apply 4 universitas aja lumayan lah ya istilahnya gitu kan lumayan harus bermodal gitu nah ini di cover sama Fulbright bahkan submission dokumennya itu semua Fulbright yang atur kita bener-bener tinggal kirim ke advisor kita gitu nanti ada dari Fulbright ada yang mendampingi kita tinggal kirim ke beliau dan nanti semua mereka yang urus gitu kampusnya itu juga mereka yang cover selanjutnya tiket pesawat bulak balik ya bulak balik ke US nya sendiri selama masa studi selanjutnya grand grand itu berarti total apa ya total biaya pembiayaan jadi pertahunnya itu di 35 ribu US dollar gitu nah ini mungkin yang bikin Fulbright agak beda sama mungkin di siswa lainnya gitu jadi mereka punya cap punya budget untuk cap orang gitu gitu jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk hard part yang biayanya 60 ribu USD per tahun gitu kan ya gak masuk gak masuk budget mereka istilahnya gitu ya betul jadi sisanya harus ditanggung sendiri itu mungkin yang bikin yes gitu sisanya teman-teman yang harus cari yang cari cara gimana caranya supaya bisa cover shortfall namanya shortfall kalau misalnya budget mereka gitu gak kayak gak sesuai gitu sama biaya itu di kita istilahnya gitu ya nah tapi at the same time mereka juga bisa bantu misalnya kayak di kampusku aku ke University of Illinois at Urbana Champaign itu sebenarnya pokoknya aku harus bayar sekitar pertahunnya mungkin sekitar 40 ribu ya jadi ada 5 ribu shortfall kan tapi mereka bisa mereka bisa wafer itu mereka bisa minta kayak kampusnya kayak kasih diskon dong gitu loh iya jadi mereka bisa bantu untuk apa ya istilahnya negosiasi lah dengan tiap kampusnya gitu supaya meeting their budget gitu jadi ya ya alhamdulillah jadinya aku ke sana gak ada shortfall itu gak harus bridging gap pembiayaan itu itu sih itu nah budget ini juga termasuk biaya hidup kita gitu jadi biaya hidup kita untuk tiap kota-kota itu beda-beda kalau misalnya teman-teman ada di kota yang memang living costnya cukup tinggi kayak New York atau DC atau Chicago itu pasti stipendnya atau uang jajan tiap bulannya beda gitu kan dengan aku misalnya yang tinggal di kota-kota college town jadi kota-kota kecil yang memang berkembang karena ada kampus di dalamnya itu beda stipendnya itu dan itu mereka yang atur ya istilahnya ya dan mereka yang kirim ke kita setiap bulannya itu stipend itu juga meng-cover asuransi meng-cover juga kalau misalnya kita mau ikutan seminar jadi full-bright itu biasanya apa ya bikin seminar yang menggabungkan penerima bisnis full-bright dari seluruh dunia gitu jadi aku ketemu teman-teman dari Ukraina gitu-gitu dari mana-mana semuanya di seminar itu gitu dari Columbia dari manapun gitu di seminar itu itu semuanya long cost biaya seminar pokoknya living cost di sana bahkan kita dapat kayak jajan juga lah istilahnya itu juga full-bright meng-cover hal itu selanjutnya iya selanjutnya udah apa lagi ya iya sih kayaknya itu kayaknya itu yang apa ya so far yang oh ada satu lagi ada lagi ya ada lagi jadi ada yang namanya apa sih namanya free academic training free academic training jadi ini tergantung tergantung apa ya biasanya tergantung nilai IBT kita nilai apa skor skor bahasa Inggris kita gitu jadi kalo skor bahasa Inggris kita sudah tinggi udah dianggap ready nih kamu ready nih untuk mengarungi dunia perkulihan di US gitu kita biasanya dikasih IPT yang cuma 3 hari apa IPT P80 yang cuma 3 hari gitu 3 hari atau cuma seminggu nah tapi kalo misalnya kayaknya butuh persiapan nih gitu kayaknya writing kamu masih kayaknya bisa di improve nih kayaknya I don't know like berbeli gitu kan kalo masih harus belajar nih gitu kita dikasih sebulan jadi sebulan ini free academic training ini kita dilatih dengan kita dimasukin ke suatu kampus gitu kan misalnya di Ohio satu kampus ini ada program kayak English course gitu tapi di US langsung gitu English course di US iya dan itu semua kita berlatih sama tim tim bahasa Inggris mereka berlatih nulis berlatih berargumen berlatih untuk apa ya di setting gimana sih kehidupan akademik di US kayak gimana gitu sebelum bener-bener kuliahnya nah itu juga mereka semua yang biayai gitu jadi waktu itu sebelum aku ke kampusku aku ke kampus orang lain dulu untuk tadi pre-academic training dan disitu juga kita bisa ketemu banyak banyak teman dari berbagai belahan dunia itu sih yang seru oke menarik banget ya kak ya beasiswanya banyak banget nge-cover berbagai hal bahkan ada pertemuan ya kak dengan berbagai dari orang-orang yang dapat beasiswa fulbright dari berbagai negara wah itu pasti asik dan keren banget apalagi bisa ngomongin tentang beasiswa ini sendiri ya kak ya nah selanjutnya kak kalau dari pemilihan kampusnya nih pemilihan kampusnya kakak yang pilih atau dipilihin atau seperti apa nih kak ya jadi biasanya kalau misalnya hasil JRI dan hasil IPT kita udah keluar nilainya dan kita memenuhi skor yang mereka inginkan gitu kan paling enggak pas atau memenuhi dari skor yang mereka inginkan itu kita diminta untuk memilih 4 kampus jadi 4 kampus ini juga mereka minta kasih ranking mana prioritas yang pertama kedua ketiga keempat gitu nah dari kampus ini kita submit dulu kasih alasannya juga kenapa pilih kampus ini jurusannya apa udah gitu nanti dari mereka punya academic advisor sendiri di US gitu kan yang kayak matchmaking antara nilai GPA kita tadi nilai bahasa Inggris kita gitu dengan persyaratan-persyaratan di kampusnya dan kompetitiveness yang ada di kampusnya gitu kan karena kan acceptance rate tiap kampus beda-beda gitu kan nah dari situ biasanya mereka ngasih timbal balik ini kamu kayaknya kamu enggak bisa daftar Harvard nih gitu kan ini enggak ini mendingan enggak usah gitu kan gimana kalau misalnya coba gimana coba gimana kalau misalnya ngambil kampus yang B atau yang C gitu mereka nanti kasih kasih pilihan-pilihan yang lain gitu tapi itu juga terserah kita apakah kita mau tetap tetap mau masukin apa enggak gitu jadi nanti kita juga bisa propose lagi ke mereka oh kayaknya yang dipilihkan sama advisor kurang oke nih kurang cocok gitu pas kita baca-baca programnya gitu kita propose yang lain deh gitu pokoknya intinya kita diminta tadi sih bikin 4 prioritas kampus itu gitu jadi kita yang pilih tapi mereka ada timbal balik lah kita ada diskusi gitu dengan academic advisor mereka oke wah keren banget kak nah timbal balik itu pemilihan dari universitas itu tentunya setelah tahapan-tahapan beasiswa itu ya kak ya ya setelah kita setelah tadi kita dapet nilai GRE dan nilai TOEFL IBT kita oke nah selanjutnya nih kak tantangan apa sih kak saat berkuliah di sana tuh tantangan yang menurut kakak paling berat gitu loh yang dijalanin pada saat US tuh apa sih kak? hmm hmm ya pertama sih tentu aja ini ya reaching the gap ya antara academic environment sama academic quality gitu kan yang kita dapatkan ketika di Indonesia gitu kan sama di sana gitu ya jadi aku ngerasa memang dan dan pasti ada perbedaan kurikulum dong gitu apa kampus-kampus di Indo aja kurikulumnya beda gitu kan apalagi ketika kita ke luar negeri kadang-kadang gap ini nih yang harus kita kejar gitu kan dan konteks konteks yang mereka pakai misalnya aku arsitek landscape ya misalnya mereka misalnya aku biasa mendesain dengan tanaman-tanaman tropis ya kan tanaman dari Indonesia doang gitu kan sementara di sana aku harus mendesain dengan konteks lingkungan yang di sana gitu loh gitu dan semua tanaman-tanamannya baru iklim iklim Indonesia ada dua musim aja jadi aku gak harus mikirin kan gak harus mikirin kalau musim salju gimana ini desainnya musim bukur gimana desainnya gitu kan aku gak harus mikirin itu tapi di sana aku harus mikirin itu gitu jadi aku harus berpikir dengan konteks yang completely berbeda gitu nah sementara mereka udah udah langsung hafal mereka teman-teman di sana udah langsung tau gitu kan right away oh yang kayak gini gitu kan nah itu tapi aku masih terengah-engah aku masih kayak apa ya ya itu harus bisa harus bisa belajar gitu tentang tentang konteks yang mereka pakai itu sih jadi kayak bridging perbedaan-perbedaan itu sih yang aku rasa dari sisi akademik ya dari sisi akademik yang cukup melahkan ya iya cukup challenging penuh dengan tantangan gitu tapi yang aku syukuri dosen-dosen itu sangat sangat helpful jadi mereka jadi mereka apa ya kalau kita kesulitan mereka pasti bener-bener bener-bener bantuin gitu sampai kita bisa gitu bahkan jadi waktu itu ada software ada suatu software yang aku bener-bener gak bisa pakai gitu dan temen-temenku udah pada jago gitu kan dan aku masih lambat banget pakai software itu nah biasanya ketika jadi kan kita bisa selesai kuliah atau selesai studio itu beres mungkin sekitar jam 6 jam 7 malam gini lah ya udah gitu nah itu tuh aku masih kayak struggling udah gitu sama dosennya kayak ini deh aku ajarin gitu jadi si dosen ini ngajarin aku meskipun beliau profesor ya ngajarin aku kayak dari awal banget gitu kan sampai malam sampai jam 9-an gitu kan supaya aku bisa gitu software itu gitu jadi aku ngerasa luar biasa gitu kan ini support yang didapetin yang kita dapatkan tuh apa ya itu extraordinary gitu mereka bisa going extra untuk bantu studentnya supaya bisa achieve apa yang mereka mau gitu supaya bisa berhasil itu sih aku rasa jadi mungkin ada kelebihan kekurangan ya tadi itu aku harus itu cukup challenging gitu kan karena konteksnya berbeda terus tapi at the same time mereka juga super helpful gitu oke wah keren banget Kak ternyata dosennya itu mau untuk terjun langsung ya Kak ya ngebantuin mahasiswanya gitu loh bener-bener peduli banget gitu nah Kak kalau dari culture shock yang lain itu culture shock apa yang Kakak rasain mungkin mulai dari makanannya atau suasananya musimnya ya ya jadi mungkin yang paling ekstrim adalah jadi aku aku datang ke US jadi kan US itu sendiri apa ya karakter klimatnya beda-beda ya di tiap di tiap bentangan kontinennya gitu kan aku di Midwest itu tuh di area tengah di area tengah benua apa itu ya pokoknya di area tengah Amerika sekret itu sendiri ya pokoknya namanya west area tengah barat itu memang terkenal negara paling dingin apa negara paling dingin negara-negara bagian paling dingin gitu gitu jadi jadi kadang kalau misalnya musim dingin kita bisa sampai minus tiga puluhan gitu jadi darinya kita biasa ini ya berpanas wanastria gitu kan disini gitu terus nyampe sana langsung ekstrim suhu ekstrim gitu kan nah itu lumayan bikin apa ya gloomy gitu lah bikin gloomy moody gitu kan apalagi tiba-tiba langit itu gelap terus gitu loh kayak kapan nih matahari bersinar lagi gitu kan jadi kita mau keberangkat kuliah jam 9 atau jam 10 gitu kan gelap terus langit gitu kan karena winternya ini panjang jadi orang-orang selalu bilang winternya 6 bulan gitu kan springnya cuman seminggu gitu jadi masa indahnya itu cuman sedikit gitu kan springnya 6 bulan sendiri apa sih winternya 6 bulan sendiri dan sangat dingin gitu itu sih menurut aku yang culture shock bukan culture shocknya climate shock kali ya climate shock yang terasa gitu jadi kita pake baju juga sampai 4-5 lapis gitu loh iya jadi ribet sih soalnya kan di dalam tuh ada pemanas ya jadi ketika keluar kita harus lapis banyak udah gitu ketika masuk dulu kita buka lagi semua gitu kan karena ada pemanas terus ya itulah jadi agak-agak unik gitu kan pokoknya beda gaya hidupnya beda gitu kan dengan Indonesia kita harus bisa ada klik-klik gitu kalau di sisi makanan menurut aku sisi makanan lebih tolerable ya karena kampusku sendiri itu banyak orang-orang Asia banyak international student dari Asia gitu kan apalagi di Indonesia kita biasa ya makan makanan Asia gitu dan banyak juga restoran-restoran yang halal gitu disana jadi karena termasuk kampus dengan international student terbanyak lah gitu jadi mereka kayak umum lah gitu sama makanan halal dan lain-lain gitu jadi dan at the same time kita jadi belajar masak juga kan gitu jadi aku sih kalau makanan gak terlalu milih juga ya dan tapi tetep tetep kangen nasi padang pasti ya tapi iya lebih nasi padang ya gitu kan tapi not that-that lah gitu kan gak gak yang kita sampai rapping atau menderita banget gitu ya tapi sih lebih itu sih lebih climate yang rasa nah itulah kalau cocok oke dan ini ya kak ya pengalamannya memang sangat-sangat berbeda ya sama di Indonesia kayak mulai dari harus pakai baju berlapis-lapis itu pasti pengalaman baru banget dan tadi yang paling kaget tuh ternyata banyak juga makanan halal di US ya kak ya nah itu tadi nah kalau dari sisi mahasiswanya nih kak teman-temannya pernah gak sih ngerasa kesulitan dalam berkomunikasi kayak gitu iya pasti sih ya jadi terutama meskipun aku rasa aku gak tau ya no matter how good we are in English gitu kan tapi tetep aja kayak ada cultural gap yang bikin kita gak bisa terlalu mingling sama teman-teman yang dari barat mungkin ya teman-teman Caucasian gitu dari Western Hemisphere tuh kita kadang-kadang agak susah mingling gitu kan kalau misalnya ngejoks-ngejoks juga agak garing gitu loh gitu ya agak susah somehow gitu kan tapi udah teman-teman yang bisa gitu kan find their way out gitu kan maksudnya kayak tetep apa ya ya gaul sama siapa aja bahkan ada teman seangkatanku yang nikah sama sama teman di kampusnya ya aku sendiri ngerasa ketika awal-awal sih apa ya gak terlalu bermasalah karena banyak komunitas Indonesia maksudnya komunitas Indonesia di kampus lumayan banyak jadi termasuk yawesi termasuk banyak Indonesian studentnya gitu jadi di awal tuh udah banyak banget dibantuin dari sisi milih apartemen terus dijemput bahkan ketika di bus gitu kan di stasiun gitu kan kita dijemput ayo kita bantuin bawa barang-barang ke apartemen gitu-gitu terus setting setting up hal-hal yang kita butuhkan sama di US terus kayak dikasih piring gitu-gitu lah kayak yang sederhana gitu kita kebanyakan piring nih oh ini kita kebanyakan jaket nih gitu kan kita kebanyakan boots nih kamu aja nih gitu di lungsur-lungsuran lah gitu jadi kita untuk settle di karena nya sih lumayan smooth ya lumayan enak gitu kan dan aku sendiri sebenernya ya menurut aku pengalaman yang paling kayak bikin aku ngerasa itu worthwhile banget itu aku punya berteman gitu kan dengan tiga orang teman pokoknya orang Asia juga gitu kan dan dan kita bener-bener kayak uh gitu besti suang jadi sampai sekarang sampai sekarang meskipun udah punya kesibukan masing-masing mereka kembali ke negara masing-masing ada yang sebagian kerja di US gitu kita tetap saling kotakan gitu saling berkabar apa saling nanti kabar gitu jadi aku ngerasa hmm pasti apa ya kayaknya pasti ketemu ketemu rumah kali ya maksudnya sejauh mana pun kita pergi gitu kan kalau misalnya kita ngebuka diri kita gitu kan apa ya gak terlalu pengen terlihat perfect gitu gak harus gak harus kayak memakai topeng gitu kan jadi diri kita apa adanya sih kayaknya kita pasti ketemu aja gitu kan orang yang kita bisa berbagi macam-macam kita kan sebenernya sesama manusia lah ya disana gitu segipun ada banyak perbedaan gitu itu sih dan aku ngerasa disana banyak yang khawatir ya gak bakalan apa ya takut gak bisa ini gak bisa itu gitu tapi disana banyak banget orang-orang baik yang bakalan bantu oke wah keren banget ya kayak kayak ada pepatah orang baik pasti menemukan orang yang baik juga ya jadi wah ternyata kalau merantau jauh kita gak gak perlu sekhawatir itu ya kak ya bahkan teman-teman yang dari Indonesia bisa kayak keluarga kayak gitu ya kak sampai jemput ngebantu segala macam oke jadi kekhawatiran iya aku juga awalnya kaget gitu kan wah kok bisa maksudnya welcome apa bisa welcoming banget bisa hangat kali gitu karena mereka going through the same thing gitu loh maksudnya kayak kayak misalnya dulu aku ngerasa anxious gitu kan wah bakalan kayak gimana nanti gitu kan iya banyak yang ngulirin bantuan at the same time kita juga jadi pengen make sure teman-teman yang datang bakalan merasakan hal yang sama kan gitu i will make you feel good as well gitu loh jadi kayak aku bakalan ngerti kamu juga gitu jadi kayak itu terus jadi rantai yang kayak berkasih nambungan gitu kali ya iya wah keren banget sih kak Jalinan ininya ya apa namanya pertemanannya ternyata semenarik itu gitu nah kak kalo dari disana pernah gak sih ngerasa homesick kayak gitu gimana sih cara mengatasinya kak iya jadi pasti ya kita jauh dari rumah gitu kan dari orang tua orang-orang dekat tersayang yang pasti sih sekarang teknologi udah mulai maksudnya teknologi udah canggih gitu kan kita bisa dengan mudah gitu kontak apa ya keluarga kita sahabat-sahabat kita gitu kapan aja sebenarnya kita mau mungkin perbedaan waktu aja sih waktu itu jadi kan perbedaannya 12 jam jadi kalo misalnya kita baru bangun pagi gitu kan mungkin jam 7 jam 9 disini udah malem gitu jadi di Indonesia udah malem gitu kan jam 7 atau jam 6 malem gitu jadi itu mungkin sih perbedaannya gitu kan tapi cara aku supaya bisa tetep apa yang gak homesick itu yaitu keep in touch gitu sama keluarga ngabar-ngabarin gitu kan tentang hal-hal remeh-remeh gitu kan yang aku temuin gitu sharing-sharing cerita-cerita gitu tanyain kabar mereka gitu ya itu sih yang bikin supaya ya kangennya terobati lah oke wah keren banget jadi mengatasi homesick juga bisa dengan cara telepon keluarga ya kak ya jadi ngebuat mood kita juga mungkin balik lagi ya kak ya nah kak kalau dari tadi kan kita udah udah bahas panjang tentang beasiswa tentang pengalaman belajar di sana nah kalau soal kegagalan yang telepon beasiswa itu kak gimana sih kak cara kakak untuk bangkit dari kegagalan terutama kegagalan beasiswa apakah pernah ngerasa kayak ketakutan kayak aduh pasti gak diterima lagi nih gitu karena ya kemarin-kemarin gak diterima apa seperti apa nih kak cara kakak untuk bangkit kembali ya aku padang ngerasa proses apa ya daftar beasiswa itu aku sekolah resip hunting selama 2 tahun dan mungkin ke tolak 6 beasiswa itu mungkin lebih kayak kontemplasi diri juga gitu loh jadi kayak sambil menemukan diri sendiri gitu loh finding ourself gitu kan in the process karena kita jadi baca-baca lagi kan kita jadi baca-baca lagi aplikasi kita kita jadi baca lagi essay kita bener gak sih ya kita mau ini gitu kan bener gak sih ini yang aku inginkan gitu kan dalam hidupku gitu kan bener gak sih aku bisa bener mau tertarik sama hal ini gitu kan proses ini yang aku rasa bikin apa ya kita ingat lagi gitu bahwa ini tuh perjuangan itu tuh worth gitu gitu untuk dilakukan gitu ketika kita baca lagi ya gitu ini tuh ya aku pengen mencapai ini dan gitu dan aku rasa pasti ada jalannya gitu untuk bisa mencapai ini gitu jadi itu sih yang bikin tapi bukan berarti ketika ditolak kita gak ngerasa heartbroken ya gitu kan pasti pasti setelah eh kebayang sih ya kita ngumpulin dokumen macem-macem gitu kan saatnya mungkin ya aku pernah PLPDP juga gitu kan dan itu dokumennya mulai dari surat terangat sehat kantor polisi lah berkelakuan baik macem-macem lah banyak-banyak bikin SI dan kita revisi bulak-balik sama dosen gitu kan prosesnya tuh proses di belakangnya tuh panjang sekali gitu kan meskipun jadinya cuman kayak beberapa lembar gitu tapi kan proses di belakangnya luar biasa gitu tapi aku gak ngerasa apa ya pasti sedih dulu pasti supaya butuh waktu jeda gitu dulu juga gitu kan untuk menawarkan hati yang luka sih intinya gitu lah ya cuman apa ya aku ngerasa dosen-dosenku terus teman-teman di sekelilingku mereka sangat support gitu dan aku pengen terus berusaha gitu supaya tidak mengkhianati support mereka lah istilahnya kayak gitu ya dan orang-orang aku juga support banget gitu jadi apa ya mungkin dari sisi internal caranya itu balik lagi kayak reconfigur atau pikirkan kembali gitu tentang apa yang ditulis gitu kan di dalam impian-impian dalam biswa itu kan itu sebenernya apa yang ada dalam hati kita kan gitu kan dan itu bisa ngingetin dan itu bisa bikin kita semangat lagi gitu untuk bangkit gitu yang kedua yaitu kalo misalnya teman-teman punya support system yang terus mendukung bounce backnya bisa jadi lebih cepet gitu kita jadi kayak eh apa bismillah gitu semangat kita coba yang lain lagi kita gak tau apa ya yaitu rezeki rezekinya rezekinya disampaikan dimana gitu sama Tuhan kan jadi aku juga kayak gak nyangka juga wah kayak the least expected gitu kan tapi ternyata disitu jadi ya terus berusaha nyamira oke wah keren banget ya kayak gimana pun mungkin selagi kita masih mau berusaha mencoba pasti kesempatan itu akan ada ya kak ya karena Allah juga tidak tidur melihat proses kita mungkin ketika gagal Allah ingin melihat sebenernya seberapa sih perjuangan kita untuk meraih keinginan atau cita-cita yang kita inginkan gitu ya kak ya wah keren banget kak nah selanjutnya kak untuk tips nih buat scholarship hunter gimana sih apa aja sih yang perlu dipersiapkan nih kak oke jadi pertama aku rasa tetap teman-teman bikin personal statement atau study objective yang bener-bener resonate deeply gitu kan with your heart gitu kan bener-bener kayak ah this is it gitu kan aku pengen ini banget gitu kan jadi tadi bikin si personal statement ini prosesnya gak apa ya tidak pendek gitu kan jadi teman-teman bener-bener harus banyak kontemplasi harus kayak tidur dulu terus mikirin lagi kayak gini gitu kan terus apa ya aku rasa si personal statement aku ini bertumbuh dan berkembang bersama aku gitu loh selama dua tahun aku gagal dan bangkit lagi gitu kan dalam proses pengen cara ke siswa aku rasa itu yang disiapin pertama is your personal gitu kan personal goals gitu kan itu yang ketuang dalam personal statement gitu yang pertama yang kedua aku rasa ini jarang di sentuh gitu ya sama orang-orang is establishing good relationship sama orang-orang sekitar gitu kan terutama dosen jadi jangan maksudnya bukan jangan sih maksudnya ada baiknya kita tetap bersilaturahmi gitu kan ini gak harus karena kita butuh surat rekomendasi gitu gitu tapi ya simply gitu kan kita apa ya silaturahmi dengan guru-guru kita gitu terus creating good relationship sama bos kita juga gitu kan karena kita bisa dapet apa ya aku juga dapet support dari bos aku tempat pekerja dulu gitu aku rasa itu jadi salah satu hal yang apa ya yang bikin aku bisa terpilih gitu kan karena dapet rekomendasi dari orang-orang di sekitar gitu kan jadi satu dari satu dari dosenku satu dari bosku satu dari asosiasi profesi arsitek landscape gitu gitu jadi ya jadi karena apa ya dulu aku pernah bikin riset sama beliau lah ya tapi pada akhirnya kita terus ngotak-ngotakan terus aku gak tau ternyata pada akhirnya beliau jadi punya posisi yang sangat penting gitu kan dalam profesi ku gitu kan yaudah jadi aku rasa ini sih maksudnya bukan kita bukannya kita apa ya ber bersilaturahmi atau membangun relationship membangun hubungan dengan kita karena kita ada maunya gitu kan tapi simply it's a good thing to do gitu kan simply it's a good thing to do gitu jadi itu sih lawan relationship yang baik gitu sama siapa aja gitu ya siapa tau nanti kita ya relationship itu jadi pintu terus kita balik lagi bisa jadi orang-orang yang tadi punya key key role gitu kan untuk bisa bikin kita tembus ke beasiswa apa gitu gitu yang kedua building good relationship terus yang ketiga tentu aja persiapan ini yang penting sebenarnya jadi orang-orang selalu bilang kalau misalnya kita mau masuk ke hutan belantara kita kan harus punya pedang yang kuat ya pedang yang kajam lah ya pedang yang reliable dan itu adalah bahasa gitu jadi supaya teman-teman tadi bisa mengungkapkan dari jadi interview Fulbright sendiri kan in English gitu kan dan mostly ya kayaknya besok apa interview-interview besok banyak yang full in English gitu ya gitu nggak musti ya mungkin tapi mungkin nggak semua gitu kan tergantung negaranya nah di Fulbright sendiri itu in English dan tentu saja kalau teman-teman mau mau bisa mengungkapkan apa ya ide dan kegesan teman-teman in apa with a good party gitu concise terus to the point gitu kan sesuai dengan apa yang teman-teman sampaikan gitu nah itu pasti ya bisa membawa teman-teman lolos lah istilahnya gitu jadi having a good capability and proficiency and apa ya picking your thoughts your idea the notion that you want to tell gitu kan to the interviewer itu juga bisa jadi key role gitu supaya teman-teman bisa lolos termasuk menuangkannya gitu ke dalam personal statement menuangkannya ke dalam tadi objectives gitu gitu itu kan ada komponen bahasa Inggris yang harus dilatih dan diasah juga gitu terlepas dari nilainya ya gitu kan terlepas dari nilainya nilai bisa membawa teman-teman ke satu titik misalnya teman-teman dapat ayat 8 gitu loh overall 8 gitu kan overall biasa gitu kan itu bisa membawa teman-teman ke satu titik tapi at the same time ya teman-teman juga bisa harus tadi menggunakannya sebaik mungkin sebagai sebuah pedang gitu lah jadi supaya pedangnya efektif itu kunci ada dari teman-teman gitu dan proficiency dalam bahasa itu aku rasa tools yang penting bukan cuman untuk lewat beasiswa tapi untuk menjalani kehidupan sebagai mahasiswa nanti gitu di luar negeri gitu aku rasa kalau kita nggak siap-siap gitu nanti kewalahan setelahnya gitu karena semua skill like writing, listening gitu kan pokoknya semua reading gitu kan itu semua ter... uji gitu kan langsung ketika nanti studi seperti itu itu mungkin ya 3 key utama ya bisa teman-teman mulai titil gitu dari sekarang oke wah keren banget Kak tips-tipsnya juga pasti bakal bermanfaat buat kita semua yang terakhir nih Kak pesan atau motivasi apa sih Kak yang ingin Kakak sampaikan nih buat scholarship hunter yang lagi berjuang nih Kak ya oke banyak teman-teman yang masih apa ya ragu-ragu gitu kan atau kadang ini aku rasa kadang ada dalam diri kita semua gitu kan ada ketidakpercaya dirian gitu kan kayak kayak misalnya gak ya aku gitu kan kayak worth it worth it gak ya aku gitu kan untuk dalam diri kita ini gitu kan kalo saranku gak saranku maksudnya berdasarkan pengalamanku gitu kan I'm not I'm not the brightest in the class gitu maksudnya aku juga bukan yang paling IPK-nya paling sempurtaupun gitu kan tapi balik lagi kalo misalnya teman-teman ngerasa apa ya yang sedang teman-teman perjuangan yang sedang teman-teman lakukan itu worth the struggle gitu kan go for it gitu jadi this is not ini bukan tentang pendapat orang lain gitu tapi ini tentang tentang teman-teman sendiri gitu apa ya jauh mana kamu mau mencapai impianmu sih gitu langkah apa saja yang apa ya yang mau kamu tempuh gitu untuk sampai di tempat yang kamu ingin tuju gitu jadi apa ya motivasinya itu jangan kalo ngerasa teman-teman ini adalah apa ya ya aku udah sebut besok ini gitu aku pengen ke negara ini ini yang terbaik gitu kan go for it gitu jangan apa ya jangan agur-agur gitu insyaallah balik lagi gak ada yang ngusahil ya bagi Allah gitu maksudnya bagi bagi sama kita mah gak ada yang ngusahil gitu kan ah studi kemana gitu mau ke tentartika juga bisa gitu kan sebenernya gitu kan if we put our mind to it gitu kan nah tinggal usaha teman-teman dan istriah teman-teman yang membuktikan itu gitu dan pokoknya dua hal itu harus dibarengin lah gitu willingness sama effortnya juga gitu effortnya juga harus full effort gitu harus ber apa ya harus penyedikasi yang yang tinggi lah gitu dalam effort itu harus komitmen-komitmen gitu sih wah keren banget Kak memang ya terkadang ketika memang mungkin cobaannya itu ada kegagalan segala macem tapi percaya aja kita punya waktu masing-masing gitu Kak ya untuk mengecif gitu semua dan memang kita terkadang gak harus melihat itu tuh dari hasilnya tapi prosesnya yang perlu kita tekuni kita seriusin gitu nanti hasilnya itu bakal bonus sendiri wah keren banget Kak motivasinya juga oke Kak terimakasih banyak nih sudah join di live chat Flip English School pada malam hari ini apalagi masih di kantor iya iya meluangkan waktunya untuk flip dan sharing-sharing di sini nah dan juga semoga Kakak selalu dalam keadaan sehat kerjanya juga lancar terus terus menebar kebaikan apalagi sharing-sharing ini juga pasti bener-bener bermanfaat dan membuka wawasan kita semua nih flippers tentang Beasiswa Fulbright ini sendiri oke makasih banget juga untuk teman-teman yang ngasih ruang untuk berbagi kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut tentang Beasiswa Fulbright atau tentang sudah di US atau kalau teman-teman juga punya bidang yang sama kayak aku gitu bisa DM atau apapun lah gitu kan ini udah ada ya semuanya kalau bisa mau kontak lebih lanjut makanya banyak juga sukses juga selalu ya bener sukses juga buat Kakak nah buat teman-teman Flip nih tadi bener kalau mau bertanya lebih lanjut boleh banget langsung follow Instagram dari Kak Happy ya Kak ya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ingin ditanyakan gitu oke nah selanjutnya Kak kalau Kakak nih ada waktu berkesempatan untuk main ke Flip di Pare ke diri boleh banget kita welcome untuk menyambut Kak Happy boleh oke teman-teman ada waktu ya main ke Pare iya amin oke dan juga terima kasih buat Flippers semua yang telah join di live chat Flip English School pada malam hari ini terima kasih semuanya terima kasih Kak Assalamualaikum Waalaikumsalam dadah terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih